Iya, dan tak hanya calon jemaah Umrah, seorang tukang ojek daring di kota Tegal pun terkena dampak kasus carut marutnya Biro Umrah First Travel. Pasalnya, alamat First Travel kota Tegal yang tersebarah di internet adalah alamat rumah tinggalnya. Dia pun merasa dirugikan karena khawatir akan berbuntut panjang. Ardiansah mendadak kaget setelah mengetahui alamat rumahnya digunakan untuk alamat perwakilan agen First Travel yang kini sedang terlilit masalah. Meski belum mau melapor ke pihak kepolisian, pria yang sehari-harinya bekerja sebagai ojek daring ini khawatir jika nanti menjadi sasaran para calon jemaah Umrah yang gagal berangkat. Ardiansah mengaku, tiga tahun yang lalu rumahnya pernah dikontrak oleh warga Semarang untuk digunakan usaha salon. Namun setelah tidak diperpanjang kontraknya, Ardiansah kemudian menempati kembali rumah tersebut hingga sekarang. Terus rumah ini pernah dikontrak orang lain? Dulu pernah, waktu antara tahun 2013-2014, tapi masih rumah nubu, dikontrak sama salon. Jadi salon sih tempatnya. Cuma satu tahun setengah direhab dia, ini udah setelah dia sakit pulang ke Semarang, akhirnya dikembalikan lagi ke aku, tak tempatin aku. Kasih Haji dan Umrah, Kementerian Agama Kota Tegal membenarkan bahwa first travel tidak memiliki kantor cabang di daerah. Ia bahkan sering didetangi korban first travel, lalu menyarankan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Gak usah kan yang jelas, mereka sudah menutup ya. Mulai bulan Agustus kemarin udah ditutup. First travel gak boleh ya. Apanya pak calon jemaah yang mengadu ke sini pak? Ya kemarin banyak ya. Gak ya? Berantai ya, mewakili saudara-saudara, mewakili tetangga. Terus daripada saya arahkan ke Polres saja. Calon jemaah Umrah asal Kota Tegal yang akan berangkat dengan Biro First Travel mencapai ratusan orang. Kemenang Kota Tegal berharap, pihak kepolisian Resor Tegal juga membuka pos pengaduan untuk kasus ini. Triyono Sefuloh melaporkan untuk NET.